Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Woywe, SDM, BPHD, selaku Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipio IHS. Yang terhormat Dr. Nur Ahmad Husin, SDMT, selaku moderator dan dosen di Departemen Teknik Infrastruktur Sipio IHS. Yang terhormat Profesor Insinyur M. Sigit Darmawan, Master of Science Engineering, PhD, selaku narasumber sekaligus dekat Fakulasi Vokasi IHS. Dan yang terhormat para hadirin sekalian yang telah menghadiri dan berpartisipasi pada acara webinar series DPS ke-9 tahun 2022. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan webinar series DPS ke-9 tahun 2022 ini dengan kondisi sehat dan meskipun harus diadakan secara online. selamat menikmati saya untuk mengenalkan kondisi laku FMC yang akan memandu acara webinar hari ini dari awal sehingga selesai. Hadirin sekalian. Topik webinar pada pagi hari ini adalah evaluasi struktur bangunan sipil. Saya akan membacakan rencana rundown dari webinar pagi hari ini. Yang pertama ada opening speech. Selanjutnya ada pembukaan Indonesia Raya. Maksud saya pemutaran video Indonesia Raya dan Hina ITS. Dilanjut dengan doa dan foto bersama. Selanjutnya ada sambutan yang akan dilakukan Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Bapak Insinyur Mama Kauiri. Dilanjut pada acara utama kita yaitu materi dari narasumber kita dilanjut dengan diskusi yang akan dipimpin oleh moderator Bapak Dr. Nur Ahmad Husin. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat dan foto bersama. Kemudian acara ditutup dengan closing. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pembukaan lagu Indonesia Raya dan Hina ITS. Kepada para hadirin bisa menegakkan posisi duduknya dan kepada panitia yang bertugas silakan di-share. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hadirin yang berbahagia Marilah kita berdoa dengan usul dan ikhlas Menurut agama masing-masing Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam Marilah bersama-sama kita menudukan hati Memohonampun seraya mengharap Agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'ka'fi masyidah Ya Rabbana lakal hamdu wa kamayam bagi lijalari wazika wazimi sultanik Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah, ya Tuhan kami Tiada kata rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini Selain syukur padamu atas segala nikmat dan hidayah Yang sudah engkau anugerahkan kepada kami Sehingga kami bisa hadir bersama Untuk mengikuti kegiatan webinar seris Yang kesembilan ini Yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Institut Teknologi 10 November Untuk itu Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang kau ridhoi Yang membawa barokah, rahmat, taufiq, dan hidayahmu Buat kami semua Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui Ilmumu begitu luas dan tak terbatas Limpahkanlah kepada kami semua Kekuatan dan kesabaran Kemudahan dan keikhlasan Serta kecerdasan dan kearifan Selama webinar ini Berilah kami ilmu yang bermanfaat Kefahaman yang luas Amalan yang kau terima selama kami Mengikuti webinar ini Dan berilah kami kemampuan untuk menerapkannya Kepada masyarakat Ya Allah, yang maha pengasih Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah Dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses Ya Allah, Ya Tuhan kami Hanya Engkau lah yang akan mengabulkan Setiap permohonan kami Rabbana, Dolamna, Anfusana Wa'illam tawfirlana Wa tarhamna lalakunana minal khasirin Allahumma inna ala dikrika Wasyukrika wa husni ibadati Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil afirati hasana Wa kina adaban nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada panitia yang telah membacakan doa Selanjutnya kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu Kepada panitia mungkin bisa dibantu untuk sesi dokumentasi Di sini ada tiga slide Mungkin saya ingatkan kembali Satu, dua, tiga Selanjutnya slide terakhir Satu, dua, tiga Baik, selanjutnya Dan ada sambutan Yang dibawakan oleh Bapak Insinyur Muhammad Ha'iri Selaku Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Kepada Bapak Ha'iri Waktu dan tempat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berhormat Bapak Dekan Yang sekaligus pada hari ini menjadi Pembicaraan pertama Narasun terutama Prof. Insinyur Muhammad M. Sikit Darmawan PhD Dan yang saya hormati juga Pak Husin Pak Dr. Nur Ahmad Husin Yang saat ini jadi moderator Kebetulan juga beliau ini adalah Kepala Program Studi Magister Terapan Rekasya Perawatan Dan Restorasi Bangunan Sipil Yang dimana pada hari ini Webinar ini juga sebagai rangkaian dari Edukasi Dan atau promosi Magister Terapan tersebut Yang baru berdiri Dan sudah dibuka untuk semester ini Yang saya hormati juga Ini saya lihat ada Bapak Ibu Besen DTS Departemen Teknik DTS Kemudian ada juga Saya lihat ada beberapa dari Pusahaan swasta Dari PT tadi Kemudian saya lihat juga ada dari PU Kemudian ada dari Mahasiswa dan Panitia Saya ucapkan terima kasih Untuk bisa bergabung pada acara ini Tujuan dari acara ini Sebagai mana Yang webinar lain adalah Sharing Session Baik untuk Alumni Mahasiswa Maupun calon mahasiswa-mahasiswa Terapan Maupun kepada Desen kita semua Jadi saling Membagi ilmu Terutama Pada Keilmuan Yang menjadi Kor utama Di Departemen kita Yaitu Perawatan Dan Pembaraan Bangunan Sibil Semoga Acara ini nanti Bisa berjalan Baik Dan kemudian nanti Memberikan Edukasi Terutama nanti Dapat Berdampak langsung Pada Edukasi Tentang Prodi Baru Kita Yaitu Program Magister Terapan Rekayasa Perawatan Dan Restorasi Pak Pak Sikid Insya Allah Apa yang akan Disampaikan oleh Pak Pak Sikid Nanti Yang dimandu oleh Pak Nur Ahmad Zin adalah Merupakan Bagian dari pengalaman Apa yang sudah pernah Kita lakukan Dan kemudian Apa yang sudah kita pahami Dan kemudian Apa yang sudah pernah Kita aplikasikan Dalam rangka Evaluasi Struktur Bangunan Sibil Mungkin nanti Harapannya Banyak diskusi Akan Banyak Berkembang Dan Apa itu Evaluasi Struktur Bangunan Sibil Yang baik Bermatang bagi mahasiswa Untuk Kita semua Mungkin Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Selanjutnya Saya mengucapkan Terima kasih Banyak Atau semua Panitia Yang telah Melaksanakan Webinar Sudin Dari DPI Terima kasih Selamat pagi Selamat mengikuti Webinar 19 Departemen Teknik Infasi Sipil Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Mbak 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 Zorotun Nafisa Sebagai ANSI Suara saya Terdengar jelas Mbak Jelas Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Selamat pagi Prof Sikit Termawan Yang sebagai Narasumber utama Pada seminar Kita kali ini Sebelum kita Masuk ke Acara inti Ijinkan saya Membacakan Kurikulum Fitib Liau Jadi yang Pertama Beliau itu Adalah Alumni Angkatan 1988 Di ITS Kemudian Dengan Judul Tugas Akhirnya Adalah Supus Pristest Lossus Formula For Pristest Concrete Structures In Indonesia Kemudian Yang kedua S2 Beliau Di University Of Melbourne Tahun 1994 Dengan Judul Tesis Beliau Adalah Study Of Model Forestier In Rainforest Concrete Dims Kemudian S3 Beliau Tahun 2005 PhD-nya Di Universitas Of Newcastle Dengan Judul Disertasi Beliau Adalah Spesial Time Dependent Rehabiliti Analysis Of Pretension Pre-stress Concrete Gerders Subject To Pitting Corrosion Kemudian Working Experience Beliau Adalah 1989 Beliau Masuk Sebagai Dosen Di Program Diploma ITS Kemudian 1998 Sampai Dengan 2012 Adalah Kepala Lab Beton ITS Kemudian 2016 Beliau Profesor Di Civil Infrastructure Engineering Kemudian 2017 Sampai Saat Ini Beliau Adalah Menjabat Sebagai Dekan Fakultas Vokasi ITS Baik Untuk Project Experience Beliau Di PT ITS Kemitraan Dan PT ITS Technoscience Baik Untuk Berikutnya Saya Serahkan Kepada Prop Sikit Untuk Menyampaikan Materi Berkaitan Dengan Evaluasi Struktur Bangunan Sipil Persilahkan Sikit Jelas ya Pak Di tes lagi Tes Tes Sampun Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yang saya hormati Bapak Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Pak Poliri Cekip Amalia Pak Kepala Program Studi Makis Terapan Rekayasa Perawatan Reservasi Bangun Sipil Pak Usin Ibu Bapak Dosen Pada Acara Webinar Ini Pada Sekenap Peserta Webinar Ada alumni Mas Kalian Ijinkan Saya Menyampaikan Pengalaman Ini Bukan Pengalaman Pribadi Pengalaman Bersama Teman-teman Di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Dalam Rangka Pengabdian Masyarakat Cintu Share Screen Saya Terlihat Poh Sipil Jadi topik Pagi ini Adalah Evaluasi Struktur Bangunan Sipil Di Dalam Rangka Promosi Program Studi Baru Di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Yaitu Prodi Magis Seterapan Rekayasa Perawatan Dan Restorasi Bangunan Sipil Ini Ada Beberapa Definisi Yang Perlu Kita Pahami Sekalian Salah Satu Definisinya Adalah Perawatan Bangunan Adalah Kegiatan Memperbaiki Dan Atau Mengganti Bagian Bangunan Komponen Bangunan Bangunan Dan Atau Prasarana Dan Sarana Agar Bangunan Tetap Berfungsi Tetap Berfungsi Kalau Restorasi Itu Saya Lihat Di KKPI Adalah Pengembalian Atau Pemulihan Ke Keadaan Semula Biasanya Dilaporkan Untuk Bangunan Bangunan Bersejarah Bangunan Mempunyai Nilai Sejarah Di Orang Sipil Ini Mungkin Agak Ketinggalan Dengan Orang Bidang Mesin Kita Punya Mesin Rutin Dirawat Setiap Sekian Kilometer Diganti Olinya Sekian Kilometer Diganti Vent Belt Rutin Sekali Ini Di Dunia Sipil Agak Ketinggalan Dibandingkan Teman Teman Di Dunia Mesin Ya Mana Kalau Kegiatan Mentoran Itu Merupakan Sesuatu Yang Otomatis Dilakukan Bidang Sekarang 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 Harus Hati-hati Utama Untuk para Angel yang Praktek Dilampangan Ada Ketetuan Perundangan Yang Harus Dipenuh Satu Satunya Adalah Undang-Undang Keinsinyuran Dan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2019 Seti setiap Ingeneral Itu harus Mempunyai License Satunya Adalah STRI Karena Undang-Undang Meskipun Saya secara Pribadi Tidak Tidak Terlalu Mencetujui Karena Agak Ribet Seolah-olah Kita sudah Lulus Sarjana Atau Sarjana Terapan Tetapi Masih Dilaruskan Punya Kelengkapan Yang Lain Tetapi Ini Adalah Ketetuan Undang-Undang Yang Harus Kita Patuh Dan Ini Harus Hati-hati Para Praktisi Untuk Mempunyai Ini Supaya Tidak Menjadi Sasaran Empuk Dari Para Penegak Hukum Kalau Tidak Punya Gampang Pasti Kalahnya Riset Saya Ini Terutama Berkaitan Dengan Pengaruh Kurusi Pada Bampuan Kemudian Assessment 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 Analisa Kemungkinan Juga Di Material Saya Bersama Pak Wisin Pak Ridho Geopolimer Dan Beton Ini Salah Satu Kekuatan Di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Assessment Assessment Dan Geopolimer Concrete Jadi Topiknya Hari ini Evaluasi Struktur Tapi Struktur Yang Perlu Dievaluasi Ada Aspek Aspek Lain Yang Perlu Diev Aspek MP Kalau Kita Bicara Jalan Dapat Maksud LHR Dan Kalau Kita Bicara Drainase Kapasitas Salurannya Atau Daya Tampung Reservo Hari ini Kita Struktur Untuk Prodi Kita Tentunya Bukan Strukturnya Tapi Juga Berkaitan Dengan Aspek Yang Lain HR Daya Tambung Dan Sebagainya Kemudian Ada Ketentuan Persyaratan Sertifikat Layak Fungsi SFF Ini Harus Membunyai Berbagai Kriteria Berbagai Bidang Bangunan MP Plumbing Terutama Bangunan Bangun Lama Ini Biasanya SLF Karena Peraturannya Masih Baru Kalau Yang Baru Insya Allah Sudah Compliance Untuk Perlu Pendapatkan SLF Harus Dilakukan Evaluasi Bangunan Termasuk Strukturnya Ini Prodi Kita Sangat Kalau Usahnya Sangat Kompetens Sudah Terutama Mengapa Struktur Perlu Diavaluasi Kita Bicara Struktur Satu Umur Sama Dengan Mesin Sama Dengan Manusia Ada Umur Layannya Sudah Lebih Umur Layan Ini Perlu Dilakukan Pengecekan Apakah Masih Bersa Berfungsi Sesuai Desain Awalnya Terus Perubahan Fungsi Bangunan Misalnya Semula Untuk Apartemen Kemudian Jadikan Perkudaran Atau Ada Hal-hal Yang Lain Misalnya Terjadi Lendutan Atau Reta Atau Pergeseran Surabaya Kotanya Semakin Padat Banyak Terjadi Perjadian Membangun Di sebelahnya Terkena Dampaknya Ini Harus Hati-hati Karena Persoalannya Menjadi Persoalan Hukum Panjang Sekali Kalau ada Musibah Kepangkaran Kepang Atau Hal-hal Yang Lain Perlu Dilakuan Evaluasi Apakah Setelah Perjadian Itu Strukturnya Masih Layak Atau Tidak Kemudian Yang Tidak Bisa Kita Andari Namanya Peraturan Berubah Dengan Waktu Sesuai Dengan Kemudian Kejadian Kempa 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 Sudah Berubah Dalam Waktu Tahun Dua Kali Sudah Terus Mati Sifat Kemudian Nanti Peraturan SRF Setelah Layak Fungsi Terkaitan Dengan Regulasi Ini perlu Diantisipasi Tahapan Evaluasi Struktur Tahapannya Yang Yang Pertama Harus Survei Harus Datang Sendiri Tidak Cukup Dengan Foto Seeing As Believing Jangan Hanya Percaya Dengan Foto Kadang Yang Diceritakan Atau Yang Difoto Itu Kurang Mewakili Kondisi Dengan Melihat Langsung Maka Kita Akan Mempunyai Tingkat Keangkinan Yang Lebih Ting Yang Berkaitan Dengan Setelah Survei Kita Laksanakan Penujian Yang Non Destruktif Maupun Destruktif Kenapa Diuji Untuk Mendapatkan Parameter 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 Engineering Yang Terkini Kalau Usianya Sudah 30 Tahun Utunya Bagaimana Masih Sama Dengan Utu Yang Direncara Dari Data-data Yang Kita Peroleh Saat Pemujian Kita Inputkan Ke Pemodelan Dan Menggunakan Software Dan Sebagainya Nanti Keluar Hasil Kita Analisa Kita Memberi Kesimpulan Oh Layak Oh Tidak Layak Maka Harus Dilakukan Perkuatan Dan Kurang Lebih Seperti Ini Proses Standarnya Melakukan Evaluasi Struktur Bangunan Sipil Pengamatan Visual Saya Sudah Menegaskan Ini Penting Sekalig Agar Kita Punya Gambaran Langsung Menai Penyebab Daripada Terus Luar Pulau Ya Harus Datang Kesan Datang Supaya Kita Mempunyai Dan Tadi Feeling Yang Lebih Kuat Berhadap Kejadian Dan Kemungkinan Penyebab Setelah Survei Kita Tentukan Pengujian Pengujian Untuk Tes Apa Saja Tes Material Padahal Kita Juga Butuh Soyur Tes Kembali Kadang Data-Data Yang Lama Itu Tidak Ada Atau Sudah Tidak Relevan Dan Kita Tentukan Perlatan Yang Diputukan Keperluan Pengujian Papangan Ini Beberapa Contoh Kasus Yang Terjadi Ini Saat Konstruksi Pasjid Kalau Enggak Salih Masjid Ada Kubah Kita Perubahan Di Meter Kubah Dalam Pelaksanaan Jadi Kubah Itu Dikecilkan Secara Logik Bebannya Berkurang Hanya Saja Karena Berkurang Maka Balok-balok Support Itu Berupa Cantilever Jadi Panjang Satu Sisi Bebannya Berkurang Di Sisi Lain Cantilever Tambah Banjang Akhirnya Terjadi Retak Pada Saat Masih Pelaksanaan Di Cor Terjadi Retak Takut Juga Waktu Takut Juga Karena Kondisi Hujan Dan Sebagainya Maka Perlu Dilakukan Secepatnya Evaluasi Atas Kejadian Yang Terjadi Ini Abatmen Abatmen Juga pada Saat Pelaksanaan Terjadi Pergeseran Daripada Abatmen Maju Maju 40 cm Tidak Salahkan Ada Penggalian Di Sini Galia Perlawan Terjadi Terjadi Kurang Basement Banyak Sekali Kejadian Kejadian Yang Berkaitan Dengan Tanah Perlu Hati-hati Dan Umumnya Terjadi Pada Saat Pelaksanaan Video Sebetulnya Sudah Diketahui Bahwa Bisa Menggali Sampai 7 Meter Tanpa Perkuatan Yang Namanya Kontraktor Nyenyai Nyoba Nyoba Diketah Tanpa Perkuatan Diketahui Sampai 12 Meter Tanpa Perkuatan Abrol Abrol Perkuatan Setelah Lebih Dari 7 Ini Perlu Kontraktor Biasanya Modali Modal Neka Tidak Cukup Malah Orang Jawa Malah Tombok Terjadi Pengeluaran Ekstra Untung Malah Untung Ini Di Bangunan Laut Dermaka Sudah terlihat Tulangannya Sudah Karaten Kemudian Ini Tiang Panjang Sudah Mulai Reta Reta Kemudian Beberapa Tulangan Baloknya Sudah Karaten Karena Lingkungannya Sangat Korusi Ini Juga Pada Saat Pelaksanaan Terjadi Perubahan Tulangannya Dirubah Jadi Tukang Itu Harusnya Ngikuti Kita Jangan Dibalik Kita Ngikuti Tukan Itu Maunya Yang Simple Terjadi Ketak Ketak Nah Ini Di Tilingnya Ini Kanal Funksinya Adalah Untuk Menyalurkan Air Untuk Keperluan Pendingin Pembangkit Pembangkit Itu Mensupply Listrik Jawa Bali Kanalnya Harus Berfungsi 24 jam Tidak Belih Berhenti Kalau Berhenti Nanti Membagainya Mati Kanduan Listrik Di Jawa Bali Ini Penting Sekalinya Sampai Terjadi Sesuatu Sehingga Kanalnya Tidak Ada Dilakukan Evaluasi Ini Ada Retak Retak Ini Juga Pada Saat Pelaksanaan Sering Terjadi Ton Terpasang Tidak Tersapai Jalan Tol Atau Tol Yang Mana Pengurusan Evaluasi Struktur Ini Agak Repot Kaitan Dengan Ini Berkaitan Dengan Publik Sering Terjadi Untuk Tidak Tercapai Bagaimana Solusinya Ini Pada Saat Ada Gempa Kalau Tidak Salah Di Papua Sorong Maka Kita Perlu Melakukan Pengecekan Apakah Bangunannya Masih Aman Atau Tidak Kalau Tidak Aman Ya Harus Kita Untuk Satu Ini Di Padang Padang Dan Aceh Langsung Kesana Kita Lihat Ini Story Efek Selalu Terjadi Dan Selalu Kita Ulangi Kita Melakukan Kesalahan Yang Sama Arsitek Diatur Dalam Pada Petik Maunya Yang Bawa Itu Berbeda Dengan Yang Atas Jadi Lantai Atas Bawanya Patah Soft Story Ini Perlu Kita Lakukan Treatment Supaya Tidak Terjadi Seperti Ini Berulang Setiap Kalian Jadi Tempat Ini Balok Retak Dan Di Groting Ternyata Pindah Kalau Sifatnya Trial Dan Error Seperti Itu Di Groting Pindah Karena Kita Belum Tahu Masalah Sesungguh Kita Kaji Mengapa Terjadi Retak Sehingga Pada Saat Dilakukan Perbaikan Tidak Terjadi Pergeseran Pindah Ketempat Yang Lain Ini Kebakaran Di Pasar Madiun Kalau Tidak Salah Bajahnya Langsung Collapse Betulnya Beberapa Terjadi Spalling Spalling Sudah Tinggi Sekal Waktu Itu Setelah Dievaluasi Keputusannya Memang Tidak Selalu Menyenangkan Keputuskan Dipongkar Karena Kalau Direpair Ternyata Biayanya Lebih Besar Waktu Itu Rekomendasinya Adalah Dipongkar Kemudian Tadi Disebutkan Bahwa Umur Ya Umurnya 85 tahun Jangan Belanda Kaisong Kemudian Maunya Ditambah Kapasitas Sudah Tua Dibemani Ini perlu Evaluasi Kontainer Kontainer Pemasaran Di Surabaya Ini Bangunan Gedung Di Salah Satu Tempat Di Surabaya Menggunakan Tiang Panjang Dengan Injection Sebelahnya Terkena Dampakan Bisa Direta Atas Seperti Ya Waktu Itu Konernya Manggir Tim Prasuktur Manjang Melakukan Kajian Mengapa Terjadi Seperti Ini Dan Penjelasannya Apa Kebaik Ini Perlu Dibuktikan Apa Betul Karena Sebelah Jadi Dari Pengampatan Ini Pengujian Yang Dilakukan Untuk Keperluan Dapatkan Data Data Teknis Untuk Keperluan Evaluasi Sebut Uji Non Destruktif Dan Uji Destruktif Yang Tidak Merusak Ini Yang Merusak Jadi Biasanya Kita Non Destruktif Dulu Kita Lakukan Kita Evaluasi Baru Yang Destruktif Berdasarkan Non Destruktif Nanti Ketahuan Area Yang Banyak Titik Lemah Area Yang Mutuh Lebih Rendah Nanti Pada Uji Destruktif Area Dengan Banyak Titik Lemah Tadi Kita Beri Jumlah Sample Yang Agak Banyak Dibandingkan Area Yang Baik Destruktif Dulu Baru Yang Non Destruktif Dulu Baru Yang Destruktif Ini Untuk Mapping Juga Area Area Yang Dengan PV-nya Rendah Di situ Kita Core-nya Agak Banyak Ini Biasanya Core Drill Kita Core Drill Bisa Tes Floridanya Kalau Bangunan Di Tepi Pantai Yang Bisa Uji Tekan Bisa Bacanya Kalau Dapat Baca Nanti Kita Tes Tarik Dapatkan Motul Baca Dan Kemudian Kalau Tulangannya Karatan Kita Bisa Mengukur Diameter Yang Ada Saat Ini Ketemu Laju Terus Terus Destruktif Ini Harus Hati-hati Dan Sampai Mempengaruhi Kekuatan Ini Alat Uji Yang Diperlukan Ambar BPV Tukometer Bermeability Ini Juga Dan Ada Sama Ini Sambil Kita Punya Beberapa Dari Alat Ini Kemudian Ada Residivity Dan Kita Punya UTM Untuk Tes Tarik Dan Keperluan Core Grill Pengambilan Sample Secara Destruktif Yang Yang Non-destructive Hammer Bar Locator Deteksi Ada Tulangan Apakah Terjadi Di Salah Satu Proyek Langsung Ketahuan Jarak Sengkanya Gambar Jarak Sengkanya Misalnya 5 cm Ternyata Dicek Pakai Ini 15 cm Hanya Jadi Retak Tadi Anda Sesuai Dengan Gambar Untuk Crack Kur Lebarnya Dan Panjang Upv Kalau Lokasinya Di Kanal Harus Kita Siapkan Perancangan Kalau Seperti Ini Harga Tes Lebih Mahal Dibandingkan Yang Sebelah Kiri Perancannya Harus Memenuhi K3 Apsel potensial Untuk Deteksi Tingkat Sudah Ada Korusi Atau Tidak Permeability Untuk Betawi Botannya Porus Atau Tidak Agak Sulit Dilaksanakan Di Lapangannya Kalau Permukaannya Tidak Rata Alatnya Butuh Permukaan Beton Yang Flat Kalau Tidak Flat Sulit Ini Dilakukan Adalah Daripada Uji Permeability Persistivity Untuk Ketahanan Beton Ada Fungsi Langsung Hasilnya Instant Bisa Dibetau Si Getaran Kita Bisa Bekerjasama Dengan Orang Eksin Biasanya Pupu Empat Dicek Getarannya Masih Dalam Batas Limit Atau Tidak Getaran Itu Akan Berpengaruh Pada Strukturnya Pertama Pada Daerah Tidak Butuh Kemungkinan Kita Juga Melakukan Pengukuran Leveling Dicek Bisa Biasa Sama Dengan Leveling Atau Dengan Teman Teman Di Geomatika Ini Cordil Yang Destruktif Karena Harus Merusak Harus Hati Hati Pastikan Bahwa Tidak Kena Tulangan Dan Sebagainya Seltor Seltor Drill Dan Kita Uji Karbonasi Kalau Ketanya Bagus Warna Pink Kalau Ketanya Sudah Agak Rapuh Itu Biasanya Warnanya Tidak Pink Dan Yang Bagus Pink Kemudian Kita Uji Yang Kita Dapatkan Di Lapangan Tadi Kita Uji Tarik Kita Dapat Ulangan Atau Kita Uji Tekan Dapatkan Nah Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Diameternya Kecil Secara Logika Kurang Lapangan Bebannya Berkurang Aman Terima Ini Yang Urgan Ini Penyelesaian Jadi Ini Kubahnya Kan Dipe Kecil Bergeser Yang Bergeser Ke Kanan Tetapi Kanti Levernya Jadi Panjang Sehingga Kolom Yang Ini Jadi Tidak Kuat Akhirnya Diberi Perkuatan Bajan Ya Secara Hitungan Sudah Memenuhi Syarat Dan Ini Sudah Berapa Tahun 10 Tahun Mungkin Paksinya Aman Ya Yang Jembatan Dali Bergeser Dali Bergeser Akhirnya Solusinya Cukup Kreatif Menggunakan Box Colpet Kemudian Dimodelkan Pake Plaksis Masalah Profi Darban Pak Koiri Pak Koiri Lali Koiri Jadi Tidak Masalah Struktur Masalah Tanah Masalah Masalah Hidru Yang Kanal Tadi Yang Saya Ceritakan Suplai Air Untuk Mendinginkan Pembangkit Tidak Puli Ada Trovel 24 Jat Ada Kerusakan Di Kanal Ini Tidak Bisa Mengalirkan Air Jaringan Tidak 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 Bisa Terganggu Umurnya Baru 20 Tahun Memang Harus Apa Rutin Ya Lakukan Pengecekan Karena Vital Tadi Tidak Peran 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 Ini Dinding Dinding Sudah Mulai Jadi Lokasi Terbentu Ini Metodologinya Sama Seperti Yang Tadi Svei Sampling Tes Modeling Sama Dengan Sampaikan Di awal Kalau Tidak Kuat Strength Ini Modeling Dan Ini Trend Mulai Terjadi Penurunan Yang Paling Rendah Ini Paling Baw Tapi Sampai 2025 Masih Di atas Satu Setengah Ini Kondisi Average Kalau Kondisi Worst Case Pada Umumnya Kita Menggunakan Kondisi Worst Case Ini Pesimis Ini Loading Dock Di Warjawa Sana Umumnya 25 Tahun Tadi Muta Melakukan Evaluasi Ini Sudur Beton Ada Bajanya Tiang Panjang Panjang Dari Baja Modeling Moring Moring Dan Desting Juga Dicek Kita Juga Melakukan Pengukuran Tebelnya Tiang Panjang Pake Penyelam Tebel Saat Ini Trendnya 35 Masih Aman Kolom 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 Balanya Juga Aman Bangunan Bangunan Seperti Itu Faktor Keamanan Juga Besar Ini Jembatan Suramadu Tol Bali Lampungan Terpikali Lampung Bangunan Bangunan Kalau Ditanya Berapa Lama Bangunan Ini Bisa Bertahan Berapa Lama Apakah 50 tahun Apakah 25 tahun Ya Kalau Pengen Bisa Menjawab Ini Setara Satunya Harus Kuliah Di S Setelah Terapan Perawatan Dan Restorasi Bangunan Sikir Nanti Akan Diajari Diajarkan Bagaimana Memprediksi Daripada Umur Bangunan Bangunan Satunya Yang Kapasitas Kesebuatan Daripada Jalan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Bukan Saya Membuka Wawasan Yang Berkaitan Dengan Program Sudi Magister Terapan Rekayasa Perawatan Dan Restorasi Bangunan Sibir Salah Satu Yang Dilakukan Adalah Seperti Yang Saya Jelaskan Pada Webinar Demikian Pak Husin Terima kasih Kalau Dilanjut Dengan Diskusi Mongol Silahkan Baik Terima kasih Prof Sikir Untuk Sesi ini Kita Lanjutkan Dengan Sesi Diskusi Dari Sharing Ini Kemudian Untuk Tahap Satu Saya Buka Untuk Tiga Penanya Bisa Dengan Rise Hand Atau Dengan Kolom Chat Karena Waktunya Ini Cukup Bisa Enak Langsung Rise Hand Saya Persilahkan Barangkali Ada Dari Preserta Webinar Yang In Diskusi Berkaitan Dengan Evaluasi Struktur Bangunan Sibir Jadi Mungkin Disini Kita Sudah Tidak Sekedar Mendisain Bangunan Baru Tetapi Lebih Cenderung Merawat Bangunan Yang Telah Berumur Kemudian Apakah Harus Dirobohkan Apakah Harus Istilahnya Dipongkar Apakah Masih Bisa Dipertahankan Dengan Memberikan Pertuatan Baik Saya Persilahkan Ada Yang Untuk Kita Diskusikan Dari Preserta Webinar Silahkan Ini Ada Mas Ateng Ini Ada Salah Satu Penaga Ahli Mas Kohar Bergabung Bahkan Ada Baik Saya Berikan Mas Huseini Dalam Bergabung Ini Alumni Kita Juga Silahkan Mas Huseini Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Baik Baik Mohon Semuanya Untuk Preserta Webinar Baik 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 Saya Pernah Mengikolasi Satu Gedung Itu Tidak Ada Gambar Atau Data Sama Sekali Itu Apakah Boleh Kita Lakukan Evaluasi Evaluasinya Itu Dengan Membuat S-Widrowing Yang Berdasarkan Data-data Yang Kita Dapatkan Cata Lapangan Itu Mungkin Oke Langsung Aja Biar Lebih Moga Terima kasih Mas Usai Ini Memang Saya Melihat Ya Ini Lama Banget Ini Berbagai Case Yang Terjadi Itu Tidak Banyak Yang Mempunyai Dokumentasi Yang Bagus Yang Sebut Aspil Drawing Tahu Saya Yang Maling Bagus PT Badak Yang Kedua PT Python Yang Lain-lain Agak Kurang Apalagi Bangunannya Kalau Sudah Tua Sekali Seperti Yang Di Tanjung Perak Itu 85 Tahun Itu Tidak Ada Data Aspil Drawing Kalau Casenya Seperti Itu Kita Harus Melakukan Mencari Data Sendiri Ukur Sendiri Di Lapangan Masalahnya Tidak Semuanya Bisa Diukur Di Dalam Beton Tulangannya Berapa Tidak Bisa Kita Tentukan Dengan Akurat Kalau Terpaksa Harus Dilihat Ada Tulangannya Diameternya Berapa Jadi Tadi Untuk Modal Kita Butuh Data Kalau Ada Speed Drawing Alhamdulillah Tetapi Speed Drawing Pun Perlu Kita Cek Apa Itu True Speed Drawing Atau Hanya Sekedar Tadi Speed Drawing Saja Di Gambar Di Speed Drawing Jaraknya Sekangnya 5 cm Di Lapangan 5 cm Jadi Harus Cari Data Sendiri Kalau Ada Data Harus Kita Verifikasi Kita Verifikasi Karena Tahu Jamin Nanti Beralih Ke Kita Bukan Ke Desainer Pertamanya Kita Harus Hati-hati Mudah-mudahan Itu Menjawab Cukup Menjawab Mas Usain Oke Itu Akhirnya Menjadi Biaya Kevaluansi Menjadi Tinggi Betul Itu Berikutnya Mungkin Pak Novan Arief Silahkan Assalamualaikum 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 Sehat-sehat Berapa Di sana Ini Sekarang Jam Sengah 6 Tanggal 11 Yang Bukuf Yang Angkat Bukuf Baik Petuluan Kesempatannya Terima kasih Juga Pak Sikit Menambah Keilmuan Dalam Karena Saya sendiri Bidang ini Harus Mengoperasikan Struktur Infrastruktur Apa saja Yang ada Di Desplan Yang ada Disini Dari Dari Apa tadi Saya lihat Dari Ada Lima Faktor Mengapa Struktur Perlu Dievaluasi Mungkin Saya Urun Nebuk Dari Lima Itu Saya Tahu Apakah Ini Bisa Dimasukkan Atau Menjadi Tambahan Baru Ini Adanya Perubahan Operasional Baik Bebannya Statis Maupun Dia Dinamis Maksudnya Itu Ketika Bangunan Itu Beroperasi Sebagai Katakanlah Gasplan Atau Seperti Tadi Ada Python Tentunya Kadang-kadang Desain Wagenya Untuk Flow Di piping Mungkin Satu Atau Maksimalnya Seribu Per detik Atau Mungkin Karena Keperluan Produksi Atau Keperluan Temperatur Tertentu Perluarnya Dinaikkan Dari Desain Harusnya Maksimal 1,3 Mungkin Lebih Atau Mungkin Karena Ada Perubahan Kelemahan Dari Piping Support Sehingga Membuat Struktur Itu Menjadi Vibrasi Itu Mungkin Menjadi Bagian Dari Akhirnya Struktur Yang Menahan Dari Pembebanan Itu Harus Ditinjau Ulang Baik Dengan Seperti tadi Yang ditentukan Pengukuran Di Lapangan Pengukuran Vibrasi Di Lapangan Atau Mengevaluasi Secara Model Karena Bisa Jadi Ketika Kita lihat Aspid Dokumennya Bisa Jadi Tinamiknya Berubah Tinamik Behaviornya Lain Yang Tambahan Yang Yang kedua Tadi Tadi Juga Ditunjukkan Adanya Retak-retak Di Struktur Beton Saya Mungkin Yang Menjadi Bekal Kepada Kita Membunyai Ada Adik-adik Ini Adalah Pengetahuan Tentang Material Maksudnya Bisa Jadi Kita Tahunya Beton Ketika Retak Kita Tau Ditek Mortal Saja Tapi Bisa Jadi Mortalnya Tidak Sesuai Apalagi Mungkin Kalau Servis-servis Jembatan Umumnya Biasa Tapi Ketika Betonnya Itu Beton Berfungsi Sebagai Underground Tank Yang Untuk Menyimpan Sulfur Asit Kita Harus Berpikir Ini Bekerja Di Temperatur Berapa Kemudian Dia Di Refractorinya Atau Di Atas Yang Kira-kira Sulfurnya Cuma Sebagai Uap Jadi Karena Kita Mungkin Tidak Terbekali Dengan Ilmu Itu Mengandalkan Produk-produk Vendor Itu Perlu Juga Mungkin Ada Entah Apakah Di S2 Nanti Atau Di DTIS Dipelajari Itu Itu Mungkin Sangat Berharga Karena Kita Jadinya Harus Mengerti Dengan Pengetahuan Pengetahuan Itu Jadi Cocok Kadang-kadang Materialnya Saya Kadang-kadang Di Labangan Harus Mengambil Sebuah Katakan Trick Tentu Kalau Materialnya Memang Gak Ada Yaudah Pakai Filler Biasa Tapi Kemudian Kita Harus Cari Pelapis Cat Yang Tahan Temperatur Sekian Tahan Tahan Kondisi Sulfur Asit Yang Yang Di Dalam Itu Mungkin Yang Teknik-teknik Tentu Yang Yang Ketiga Tentang Tadi Mas Apa Tadi Pertanyaan Pertama Mas Lupa Saya Namanya Mas Hussaini Ada Satu Tanya Kalau Kita Tidak Tidak Ternyata Tidak Ada Memang Kedalan Kami Sendiri Operasi Susah Ada Kita Pertanya Gimana Dulu Penyerahan Dari Kontraktor Ke Pihak Dokumen Kontrol Atau Manajemen Ketika Handover Itu Kadang-kadang Engineering Tidak Dilibatkan Banyak Terjadi Atau Ada Perubahan Di Lapangan Yang Tidak Di Model Ada Solusi Sekarang Itu Ada 3D Scanning 3D Model Scanning Ada Salah Di LinkedIn Ada Mas Imam Mahyudi Dulu Alumni Dari TS Poltek Dari PAL Kerja di Malaysia Dan balik Di Indonesia Dijomba Di Surabaya Mungkin Dia Ada Perusahaan 3D Scanning Baik Struktur Stil Atau Struktur Bajam Mungkin Itu akan Membantu Kembali Lagi Money Talk Ada 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 Jadi Di Di Situ Akan 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 Membantu Misalkan Kita Punya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sharing Dan Mungkin Satu Pertanyaan Tadi Ada Ada Koring Sampai Adakah Minimal Ketebalan Yang Bisa Kita Lakukan Testing Karena Contohnya Begini Misalkan Contoh Pipa Dalam Bawa Tanah Seat Seat Yang Direnforce Dengan Kongret Kita Pengen Tahu Sebetulnya Laju Laju Korosi Dari Seat Itu Mungkin Seat 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 Tapi Beton Degradasi Seberapa Itu Bisa Kalau Dignas 30 Mili Atau 80 Mili Dilakukan Untuk Mengetahui Beton Selama Dia Bekerja Bisa Jangan Terpun Terima kasih Mas Ya Betul Sekali Ada Perubahan Perubahan Termasuk Selama Operasi Kapasitas Yang Dinaikkan Harus Dilakukan Pengecekan Supaya Jangan Sampai Terjadi Sesuatu Yang Di Luar Ekspektasi Sama Duga Dengan Pangunan Biasa Sempulah Untuk Perkantoran Dan Diganti Perkudangan Karena Juga Dicek Apakah Struktur Atasnya Aman Struktur Bawahnya Sudah Aman Semua Perubahan Memang Harus Dicek Pulang Kembali Apakah Itu Perubahan Fungsi Perubahan Bentuk Perubahan Operasi Terus Kita Kita Kawal Terutama Kalau Instalasi Yang Penting Tadi Pembangkit Distrik Pompanya Kapasitasnya Mau Dinaikkan Pompanya Ditampai Satu Kuat Yang terakhir Tanyaan Yang Banyak di Lapangan Ini Pak Kusin Memang Ada Kriteriannya Supaya Itu Bisa Kita Lakukan Test Tekan Dan Itu Bisa Mewakili Kondisi Di Lapangan Itu Perbandingannya Tebal Sama Diameternya Berapa Di Anu Pak Novan Apa Namanya Persyaratan Minimal Diameter Dengan Ketebalan Adalah Sama Dengan Satu Jadi Kalau Ide Idealnya Adalah L Per D 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 0,83 Kira-kira Begitu Biasanya Pengalaman Di Lapangan Pengalaman Di Lapangan Kita Ngambil Kordil Misalnya Pak Novan Pengen Ngambil 20 cm Biasanya Saya Ambil Sekitar 25 Sampai 30 Karena Biasanya Terkadang Itu pun Di lapangan Nanti Patah Di Panjang 20 Sehingga Itu Kita Lakukan Nanti Kalau 20 Kita Lihat Kalau Tidak Memulai Syarat Terpaksa Kita Ambil 15 Jadi 1,5 Kalinya Atau 1,75 Kalinya Itu Di Lapangan Memang Terjadi Karena Tidak Seperti Harapan Maunya Panjangnya 20 Semua Itu Ternyata Tidak Bisa Jadi Kadang Kordilnya Patah Pada Saat 15 Kadang Patah Pada Saat 13 Karena Ketemputulangan Itu Seninnya Di Situ Seneng Di Situ Makanya Kerasan Jadi Ada Faktor Pengalinya Kalau Untuk Maaf Kalau Untuk Wall Atau BIM Atau Kolom Kan Mungkin Memang Setebal Itu Yang Case Yang Saya Elamin Rain Concrete Pipe Jadi Dia Ada Steel Seed Yang Luarnya Itu Ada Dilapisi Beton Mungkin Sekitar Saya Lupa Apakah 30 Atau 80 Dalam Pendek Juga Kita Pengen Tahu Sebenarnya Dengan Umur Dia Yang Sudah 25 Tahun 26 Tahun Itu Masih Kuat Berapa Tekannya Itu Koringnya Bisa Pakai Koring Atau Pakai Metode Lain Untuk Mengetahui Korensik Kini Kalau Pengalaman Saya Koring Itu Jangan Kurang Dari 10 cm Karena 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 khawatirnya Tergantung Agregat Agregat Sebenarnya Kalau Agregat Pake 40 Kemudian Koringnya Diameter 5 cm Nanti Jangan-jangan Bukan beton Bertulang Tapi Nanti Yang ada Di situ Kerikil Saja Jadi Tidak Mewakili Biasanya Kalau Kita Yang Tipis-tipis Begitu Memang Agak Kesulitan Kemarin Ada Kendala Di Udit Udit Tebelnya Misalnya 8 cm Atau 7 cm Itu Minta Dikoring Tidak Bisa Karena Antara Diameter Sama Tebelnya Tidak Ada Di Standar Sehingga Saya Sarankan Untuk Di Non-destructive Sementara Jadi Paling Tidak Ada Hammer Ada Non-destructive Lainnya Tapi Kalau Korsil Nanti Kalau Kita Menyampaikan Di Laporan Standarnya Tidak Ada Itu Kalau Pengalaman Memang Ada Yang Tipis-tipis Itu Ada Permintaan Terutama Pekerjaan Di Pemkot Di PU Itu Kadang-kadang Di Udit Yang Tipis-tipis Apalagi Pipa Yang Jelas Kalau Di Korn Nanti Bolong Juga Bermasalah Kalau Pipa Gas Dan Seterusnya Ini Pipa Apa Pipa Gas Atau Pipa Ini Untuk Memasukkan Sea Water Kalau Tadi Contohnya Mungkin Kanal Untuk Memasukkan Air Dari Arah Laut Untuk Pendingin Pendingin Tapi Di bawah-bawah Tanah Jadi Barangnya Itu Yang Cahit Itu 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 Aja Kita Jadi Bahan Tes Tapi Kemarin Tidak Sampai Kejadian Barangnya Sudah Discrrap Bagaimana Caranya Kelab Kampus Misalkan Tapi Jauh Oke Pak Case-case Yang Non-standard Misalnya Kita Dipaksa Oleh Pemkot Pak Uzin Pemkot Kor Itu Dikor Aja Terus Dites Cuman Hasilnya Itu Hasil Yang Tanda Petit Tidak Tidak Standar Cuman Ada Indikasi Tidak Standar Dites Keluar Hasilnya Cuman Perlunut Dikumpulkan Lama-lamanya Jadi Standar Biasanya Ini Pak Kalau Terpaksa Itu Saya Lakukan Dengan Pisaunya Saya Ambil Yang 4 cm Di 4 cm Jadi Kedalamannya 8 Jadi L Per D Tetap 2 Tapi Mungkin Pasta Yang Ada Atau Gimana Tergantung Hasil Kor Yang Yang Stradar Jangan Di Dari Ini Ada Pertanyaan Di Kolom Chat Sikit Maaf Mau Bertanya Kalau Evaluasi Struktur Beton Pasca Kebakaran Yang Lebih Akurat Gimana Ya Pak Ya Pak Dari Pak Andri Kurniawan Ya Jadi Kalau Biasanya Terjadi Terusakan 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 Terjadi Retak-retak Sepaling Sepaling Sudah Tinggi Suhunya Retak-retak Masih Belum Spalling Ya Suhunya Tidak Terlalu Tinggi Ya Pertanyaan Sama Pak Dengan Yang Lain Kita Uji Non Destruktif Dan Destruktif Ya Kok Nggak Destruktif Semua Destruktif Itu Kan Mahal Dan Merusak Dan Merusak Maka Kita Kombinasi Dengan Yang Non Destruktif Hammer UPV Itu Lumayan Cukup Akurat Dan Bisa Kita Korelasikan Dengan Yang Destruktif Tentunya Memang Yang Paling Menjadi Penentu Penentu Adalah Yang Destruktif Tes Tekan Dari Hasil Tes Tekannya Tidak Memenuhi Ketentuan Di SMI Bangunannya Terpaksa Diropokkan Jadi Perisinya Sama Jadi Isinya Non Destruktif Sama Destruktif Yang Destruktif Hal Tetan Yang Ambar Sama PV Yang Berkaitan Dengan Strength Yang Core Thrill Tes Tekan Kurang lebih Seperti itu Itu Pertanyaan Pak Andri Kurniawan Mudah-mudahan Menjawab Kalau tidak Mungkin Bisa Disambung Dengan Secara langsung Dengan Tep Sikit Kemudian Saya Sementara Lanjut Dulu Ke Pak Samsul Pak Samsul Itu Ada Pertanyaan Tips Cara Perihal Evaluasi Struktur Bangunan Jagar Budaya Atau Peninggalan Belanda Mengingat Saat ini Mulai Banyak Pelaksanaan Rehab Bangunan Lama Ataupun No Terima Kasih Itu Prof Sikit Ya Ya Frameworknya Sama Semua Sebetulnya Apakah Itu Bangunan Tua Tinggalan Belanda Atau Bangunan Belanda Cuman Yang Kalau Berkaitan Dengan Cakar Budaya Itu Biasanya Kita Sangat Hati-hati Kalau Bisa Dihindari Yang Puji Destruktif Kalau Bisa Kita Hindari Kita Main Yang Non Destruktif Semua Dari Hasil Non Destruktif Itu Kalau Kalau Kita Sudah Yakin Ya Tidak Apa Yang Namanya Engineer Perbekalaman Punya Feeling Aman Aman Tapi Kalau Yang Masih Mudah Beda Jadi Prinsipnya Kalau Bangunan Yang Tua Jantar Budaya Destruktif Dihindari Menggunakan Data Data Terima Sama Sama Terima Juga Kelapangan Yang Bisa Melihat Oh Nyaman Kelapangan Kita Jalan Kok Getar Seperti Yang Ditunjungan Apa Itu Kira-Kira Pak Samsul Kemudian Ini Ada Mas 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 Indra Harjai Assalamualaikum Pak Sikir Apa Kabarnya Semoga Saya Selalu Amin Saya Mau Sharing Pernah Mempunyai Kasus Tiga Bulan Yang Lalu Hasil Beton Kolom Yang Sudah Tercor Mengalami Crop Post Dan Besit Tulangannya Kelihatan Pihak Kontraktor Melakukan Repair Dengan Material Groting Sika 214 Dan Melakukan Evaluasi Hasil Perbaikan Tersebut Dengan UCT Tomography UPV Hammer Test Dan Tes Tekan Beton Benda Uji Dengan Hasil Yang Dapat Diterima Oleh Konsultan Perencana Yang Pertama Apakah Metode Perbaikan Beton Tersebut Sudah Benar Yang Kedua Apakah Hasil Perbaikan Kropos Beton Tersebut Mempengaruhi Umur Bangunan Kemudian Yang Ketiga Apakah Yang Lebih Cepat Dari Pengujian Pengujian Tersebut Karena Waktu Dari Pengujian Sampai Keluar Hasil Lumayan Lama Kurang Lebih Dua Bulan Terima Terima Kalau Sudah Seperti Itu Cari Spesialis Spesialis Repair Apa istilahnya Kontraktor Aplikator Aplikator Memang Handal Yang Sudah Biasa Kita Gunakan Ajak Kelapangan Solusinya Pake Material Lapan Dan Setelah Direpair Kalau Perlu Pengujian Pengujian Cukup Non Destraktif Sudah Tapi Nek Misalnya Motot Harus Destruktif Ambil Kor Ya Dikor Saja Sudah Oke Dua Bulan Tadi Agak Kelamaan Pak Husin Mungkin Satu Bulan Itu Kira-kira Mas Sherry Kemudian Ini Ada Dari Pak Dwi Nurtanto Ini Bagaimana Evaluasi Fondasi Apakah Apabila Rencana Ada Penambahan Lantai Dan Gambarnya Tidak Ada Penyakit Terus Fondasi Ngang Tidak Kepeksa Kita Lakukan Penggalian Sepanjang Memungkinkan Di Kolom Itu Bisa Enggak Digali Terus Dicek Apa Fondasinya Stros Piro Dan Seperti Yang Saya Tanpa Data Yang Enggak Berani Mas Profesor Yang Kawani Harus Punya Data Jalan Jumlah Yang Cukup Dan Kualitas Yang Madai Baru Kita Menggunakan Ilmu Dan Pengalaman Kita Untuk Menentukan Ditambah Satu Lantai Buat Apu Tidak Seperti Itu Terpaksa Tadi Harus Itu Mungkin Kecuali Ini Pak Dwi Nurtanto Barangkali Kalau Pail Cap Belum Dipasang Itu Masih Memungkinkan Untuk Dilakukan Tes Kami Punya Pengalaman Disitu Akhirnya Bisa Tahu Misalnya Tiang Panjang Retak Di Kedalaman Berapa Itu Masih Bisa Nah Agak Kesulitan Itu Kalau Pail Cap Apalagi Bangunannya Sudah Beleger Utuh Istilahnya Sudah Sudah Terbangun 20 Tahun Yang Lalu Kemudian Ada Penurunan Nah Itu Problem Bingung Pak Dwi Jadi Istilahnya Ya Apa Caranya Menentukan Daya Dukung Itu Yang Memang Problem Menarik Mungkin Perlu Bergabung Di Kampus Manjar Dulu Barangkali Nanti Bisa Ngobrol Banyak Kira Kira Gitu Pak Dwi Nurtanto Kemudian Ini Ada Dari Pak Bambang Hari Nur Cahya Mohon Ijin Pertama Yang Pertama Apakah Tes Hamer Masih Boleh Digunakan Sebagai Dasar Penerimaan Kuat Tekan Beton Di Lapangan Apabila Terjadi Hasil Uji Di Bawah Rencana Mengingat SNI Menyatakan Penyelidikan Beton Di Lapangan Adalah Menggunakan Portril Yang Pertama Yang Kedua Apakah Hasil Tes UPV Secara Pasti Bisa Dikonversi Dari Kecepatan Rambat Menjadi Kuat Tekan Strength Atau Hanya Menunjukkan Kondisi Beton Secara Umum Saja Kira-kira Gitu Dari Pak Bambang Hari Menggoproksik Hammer Karena Sifatnya Non-destructive Bukan Menentukan Penerimaan Putu Memang Harus Sni Cuman Hammer Membantu Kita Keseragaman Pelasaran Daripada Beton Pertanya Harus Upv Dari Pengalaman Kami Bisa Dikorelasikan Dengan Kuat Tekan Yang Dites Tekan Sebelum Dites Tekan Di UPV Dulu Dapat Data Tekan Sama UPV Core Yang Lagi Dulu Dites Tekan Di UPV Biasanya Saya Minta Anak UPV Sama Hammer Memang Kadang Korelasinya Memang Tidak Kuat Tapi Ada Korelasinya Terubah Ubah Tapi Kontraktornya Bagus Biasanya R Mendekati Satu Kontraktornya Gak Jelas R Kocor Kacir Biasanya Kocor Kacir Oh Pak Bambang Hari Nujah Itu Alumni Kita Angkatan 9 Baik Ini Berikutnya Dari Pak Tritan Anugrah Icin bertanya Pada pengawasan Bangunan Hasil Pengecaraan Fondasi Keluar Setelah 14 Hari Kemudian Hasil Mutunya Kurang Dari Yang Disyaratkan Sedangkan Bangunan Sudah Dilanjutkan Dengan Kolom Dan Sedang Proses Pekerjaan Bekisting Balok Kolom Solusinya Bagaimana Menggobrol Sikit Jadi Mutu Pondasinya Tidak Masuk Keluar Setelah 14 Hari Sementara Bangunan Atas Sudah Proses Solusinya Bagaimana Ditemulang Kurang Distrengthening Intinya Kalau bisa Ditambah Fondasi Bisa Ditambah Bapak Kalau Misalnya Masih Bisa Dipertahankan Safety Masuk Tidak Perlu Intinya Gitu Mungkin Yang lebih penting Mungkin Ini Proses Evaluasi Di Lapangan Tidak Berjalan Itu Yang Problem Sampelnya Terlalu Sedikit Jadi Bangunannya Misalnya 40 Lantai Sampel Petanya Cuma Lima Bici Itu Problem Proses Kualiti Kontrol Yang Bermasalah Sebenarnya Gitu Intinya Dengan Pak Geritan Anugrah Kemudian Ada Ismi Baroro Ini Kayaknya Mahasiswa Kita Kalau Melihat Namanya Ismi Baroro Mohon Izin Bertanya Kalau Ada Kasus Bangunan Masjid Di DAK Lantai 2 Langsung Dibangun Menara Dari Evaluasi Struktur Fondasinya Apakah Mampu Tapi Ternyata Kolom Lantai Satunya Yang Tidak Mampu Bagaimana Solusi Perbaikan Tersebut Agar Bangunan Aman Dan Menara Tidak Oboh Menara Di Atap Ini Biasanya Kolom Biasanya Bisa Pakai Suaranya Agak Kecil Tadi kan Kolom Tidak Masuk Salah Satunya Adalah Pakai Rapping Tidak Amu Ditambah Kolom Tidak Bisa Kolom Baca Ditambah Supaya Bebannya Kolom Terkurang Dialihkan Ketempat Yang Lain Banyak Banyak Caranya Apakah Masih Ada Bapak Ibu Dari Peserta Seminar Ini Pertanyaan Ada Ada Tadi Nafir Kalau Kelihatannya Kelihatan Cuman Apa Resen Ata Gimana Siap Ijin Prof Jadi Sedikit Bertanya Prof Sikit Dan Pak Wisin Kalau Kita Mengasesmen Atau Mengevaluasi Suatu Bangunan Agisting Yang Umurnya Kemudian Sudah Cukup Lama Dan Kita Nggak Tahu Dulu Seperti Apa Mereka Mendesain Dan Sebagainya Nah Itu Kaitannya Dengan Kegempaan Peraturan Kegempaan Saat Ini Bagaimana Prof Apakah Misalkan Nanti Itu Nggak Masuk Atau Bagaimana Tidak Memenuhi Kriteria Semi Gempa Kita Yang Terbaru Itu Dikatakan Tidak Aman Atau Bagaimana Prof Solusinya Sarannya Bagaimana Menter 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 Suhun Gempa Terus Di Update Munggal Terus Mudun Gempa Sepanjang Memungkinkan Dilakukan Perkuatan Perkuatan Dan Sebagainya Kita Pakai Prosedur Yang Standar Dulu Istilahnya Pakai Yang Dikut Itu Pakai Yang Dikut Itu Ternyata Saya Nggak Nututi Pakai Metode Yang Lebih Tinggi Lagi Tingkatkan Metodenya Misalnya Pakai Probability Analysis Nanti Kita Bisa Menentukan Berapa Persen Tingkat Tergagalan Daripada Ini Mau Diambil 5% Seperti Yang Standar Atau Kita Turunkan 5% 10% 15% Dan Sebagainya Ada Pilihan Pilihannya Nebil Pakai Yang Standar Pakai Metode Yang Lebih Sanggih Lagi Lagi Larang Pakai Itu Probability Analysis Nanti Ketemu Probability Valure Berapa Kita Mengambil Risks Berapa Kita Bermain Di Itu Nanti Diajarkan Di Magister Terapan Analisis Selanjutan Kemungkinan Diajari Kemungkinan Diajari Karena Probability Probability Dari Seberapa Besar Risiko Yang Mau Kita Ambil Seperti Itu Atau Maling Tidak Kita Tau Risik Ini Peraturan Hanyar Juga Prediksi Buktinya Sampai Sampai Tidak Pompok Tanjung Pera Itu Kempan Kempan 85 tahun Sampai Sekarang Berubah Peraturan Sudah Kena Keba Bulat Balik Itu Salah Satuan Pertanyaan Yang Sering Dikemukan Oleh Para Pengambil Keputusan Sampai 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 Penjelasan Sepertinya Itu Pertanyaan Terakhir Dari Mbak Ismi Baroroh Barangkali Masih ada lagi Bapak Ibu Serta Webinar Pertanyaan Terakhir Yang Perlu Diingat Bahwa Pendaftaran Di ITS Itu Terakhir Tanggal 17 Juli 2022 Ini Di Semua Pasca Sarjana Semoga Bapak Ibu Yang Ingin Bergabung Nanti Dengan Kami Di Restorasi Perawatan Bangunan Sipil Bisa kuliah Jarak Jauh Jadi Kelasnya Kita Buka Yang Reguler Kemudian Yang Kedua Adalah Yang PJC Reguler Dan Yang Ketiga Adalah PJC Profesional Kalau Ada Yang Bisa Menghubungi Saya Langsung Telepon Boleh Video Call Juga Boleh Siap 24 Jam Harus Melayani Baik Apakah Masih Ada Yang Ingin Kita Diskusikan Bapak Ibu Alhamdulillah Ini Ada 130 Yang Bergabung Sampun Cukup Baik Kalau Sampun Cukup Saya Kembalikan Alhamdulillah Saya Kembalikan Ke Moderator Mbak Turatun Nafisa Terima 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 kasih Ada 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 Nanti 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 Menyerahkan Sertifikat Untuk Narasumber Kita Sekali Lagi Saya Ingatkan Kepada Para Paserta Webinar Series 9 DDS Untuk Mengisi Ping absensi Yang sudah Dikirim Melalui Kolom chat Oleh Pandia Mungkin Selanjutnya Bisa Dilanjutkan Sesi Penyerahan Sertifikat Kepada Penyitian Tugas Persilakan Tung low Tung 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 ini sementara online nanti saya antar ke ruangan terima kasih atas materi hari ini mudah-mudahan mencerahkan bagi kita semua terima kasih Pak Kauiri terima kasih Pak Hussein terima kasih terima kasih selanjutnya akan dilakukan sesi dokumentasi kepada para peserta diimba untuk menyalakan kamera terlebih dahulu kita lakukan sesi dokumentasi bersama kepada panitia yang bertugas bisa dibantu untuk dokumentasinya dari slide pertama 1, 2, 3 slide kedua 1, 2, 3 slide ketiga slide keempat 1, 2, 3 slide yang terakhir 1, 2, 3 baik kita sudah sampai setelah rangkaian acara pada webinar hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir kemudian terima kasih juga kepada Profesor Sidi Darmawan yang sudah bersedia untuk mengisi materi pada hari ini kembali saya ingatkan kepada para peserta jangan lupa untuk melakukan absen pada link yang sudah dikirim oleh pemerintah di kolomnya sebelum ini ditutup sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk pendaftaran terakhir pada tanggal 17 Juli 2022 untuk program Magister Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sivil Fakultas Vokasi ITS ini jadi para peserta kemudian terima kasih kepada para peserta saya selaku MC mewakili peniti yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya tutup acara ini Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!